Oke Nah, kurang lebihnya seperti itu Jadi yang dibahas sekarang ini Kita itu lebih ke praktis Baik di penerapan akutansi manajemen Maupun akutansi biaya Dan di penerapannya di pekerjaan repetitif Pekerjaan repetitif itu juga banyak Apalagi di administratif ya Pak Pondi Makin cepat kerjanya makin baik Dan bahkan kita bisa membentuk Sebuah shortcut baru Dengan menggunakan macros Betul Ini baru awal ya Jangan, eh ternyata macros tuh gampang VBA tuh gampang Nanti dulu Itu nanti Nanti ada keceritanya di belakang Oke, oke Pak Pondi, ini mau dimulai dari siapa nih Pak? Pak Rudy dulu aja lah Yang hitung-hitungan bisnis Kayaknya menarik tuh Pak Rudy Oke deh, siap Kalau gitu saya share screen disini Sudah masuk ya teman-teman semua? Sudah Oke Siap Nah disini tuh ada sebuah kasus PMT itu untuk menghitung bunga Pada dasarnya kalau kita melihat di support Microsoft Fungsi PMT itu Digunakan untuk mengetahui pembayaran pinjaman bulanan Nah disini tuh juga ada beberapa Hal yang perlu kita perhatikan Yaitu amount Jumlahnya berapa sih Yang kita pinjam itu Kemudian Yang rate-nya berapa Dan disini tuh terminnya berapa Atau tenor Kalau kita itu mau beli motor Tenornya berapa kali Atau berapa bulan Nah Untuk menghasilkan current PMT Awalnya kita bisa menggunakan Sama dengan PMT Kemudian disini rate Rate itu dalam artian bunganya Dibagi 12 Karena asumsinya apa Rate disini per tahun Biasanya kita gunakan Jadi kalau ada data Misalnya data bunga itu Nggak usah ditanya lagi Itu standarnya per tahun Betul Kemudian titik koma Karena di tempat saya titik koma ya Kalau di teman-teman koma ya Harus diikuti koma Jangan sampai titik koma Enter Enter itu adalah End periode Jadi periodenya berapa lama nih Kita ambil disini 300 bulan Kemudian titik koma PV Present value Present value nya berapa Disini kita jumlah pinjamannya Yaitu 220 ribu dolar Setelah itu Karena tidak ada future value Dan apa Tadi Tidak ada 2 parameter di belakangnya Yaitu future value Dan tipenya Maka saya langsung enter Nah tapi disini angkanya minus Jadi perlu saya tambahin minus dulu Ini nyicil apa sih Sampai 12 tahun lebih 300 k Bulan tuh 12 setengah tahun Biasanya rumah pak Oh Kan mortage itu kan Biasanya rumah yang bisa dihipotekkan pak Betul betul Mortage kok ya Kalau mortage pasti rumah ya Yap Nah itu juga yang jadi kasus bubble di Amerika Itu kan karena mortage Subprime Betul banget pak Subprime Jadi kalau yang prime sih gak masalah ya Tapi karena ini subprime yang goyangan krisisnya kecil aja Bisa menggoyang yang gede-gede Itu lah bank kecil kok itu Pak Rudy Gara-gara bank kecil itu langsung yang gede-gede ikut tabruk Iya karena ya bank kecil kan mereka menggunakan anjak piutang untuk memperoleh apa pendanaan kembali kan pak Iya Dan ternyata yang kecil-kecil yang dikreditkan karena itu bersifat sah atau kecil-kecil orang yang kecil-kecil Sehingga bangkrut Gak mampu bayar atau kita sebut dengan gagal bayar Yes Oke Lanjut Kita lanjut Nah Case disini adalah Kita itu pengen menghitung Tetapi Disini itu kita malas untuk merubah Angka-angka disini Atau kita malah ingin menghitung sebuah kebalikan Saya ingin PMT-nya itu Atau cicilan itu saya tentukan sendiri Kira-kira kalau saya ingin mencicil sebanyak 1.100 dolar per bulan Saya harus meminjam berapa atau rate-nya berapa Lalu nih kalau 1.600 dolar kayaknya berat deh saya Iya Bisa jadi kita coba ubah 1.100 dolar Cuma kan menghitungnya juga susah ya pak Kalau pengguna Masa teralaman error Betul Kita harus menginverse formula tersebut dan harus menghitung satu-satu itu kan capek Iya Ternyata Excel itu sudah memberikan atau memfasilitasi beberapa fitur Fitur tersebut ada di mana Coba kita lari di tab data Kemudian disini ada what if analysis Nah kita pilih Bagaimana jika Skenario manager Itu kita bisa membuat sebuah skenario Berbagai runtutan macam skenario Kemudian kalau data tabel kita bisa bekerja menggunakan data tabel Kalau goal sheet Nah ini yang akan kita pelajari saat ini Goal sheet itu adalah menentukan tujuan kita Kita akan menggunakan goal sheet Yaitu misalkan disini kita klik goal sheetnya Set cell Set cell ini Kita patokkan disini adalah PMT nya D3 To value Misalkan tadi Pak Ponti Pak Rudy saya keberatan kalau membayar 1.600 dolar Kira-kira Bapak ingin membayar berapa Pak? Yang kuat Saya sih kuatnya 100 dolar Pak Rudy 100 dolar? Oke Tolong aja Kejauhan itu Nanti cincilannya 20-30 tahun Yang sering 1.100 weh Serah papa Coba aku puatnya 1.100 Oke Kemudian Saya yang akan dirubah apa? Misalkan disini adalah Bunganya Tingkat cukup bunganya Kita oke Excel ini akan menghitung secara otomatis Langsung ya? Langsung Pak Jadi ketika Bapak I menginginkan membayar sebesar 1.100 dolar per bulan Maka tingkat bunga yang disarankan adalah sebesar 3% Ya gak bisa Pak Rudy Kalau bunga udah ditentukan Berarti larinya kecicilan Pak Rudy Oke Kita coba lagi deh Pak Kita coba Kalau tingkat bunga gak mungkin Pak Oke 1.100 Biasanya kemudian harga Harga mortgage itu kan bermacam variasinya ya Pak ya Yang mendekati apa ya Kira-kira seberapa besar ya Ah betul Betul Oh ternyata Bapak Kalau ingin menjecil sebanyak 1.100 per bulan Sarannya Microsoft Excel nih Pak Ya Bapak cari yang mortgage harganya 142 Gak bisa yang 200 tadi berarti ya Berarti aku harus beli rumah yang lebih kecil Atau yang lebih jauh lagi Yang harganya lebih murah Mungkin bisa Pak Mungkin bisa Dengan cara apa Pak Kan bulan ada tenornya Pak Nah itu dia Kita coba Pak Kita coba lagi Oke Aku udah naksir rumah yang itu ya Pak Rudy Gimana Pak Udah naksir rumahnya itu Jadi tetap terus 20 Oke Ya aku nyicil lebih lama gak apa-apa deh Kalau gitu kita coba Cicilannya kira-kira seberapa lama sih sebetulnya Oke Jadi yang perlu kita ganti yang di term ya Pak ya Iya Kemudian set value-nya tetap PMT Yes Kita coba Astagfirullah Yang bener aja ini Pusing Mbak Excel-nya ternyata Oh yang bisa Ternyata ada 7.000 bulan Bentar-bentar Itu 7.900 dibagi 12 Berapa tahun aku nyicil Nah itu Pak Jadi ternyata Excel ini dapat memberikan Sebuah rekomendasi keputusan untuk kita Oke Kalau 7.000 bulan aja Dibagi 12 Astaga Gak bisa Pak Masa sih Pak Berarti paling gak Kalau misalkan Bapak punya 1.500 dolar deh Kita coba Nah ini aja udah 500 bulan Pak Wah kalau itu berarti sampai 20-30 tahun ya Pak Rudi ya Nah ternyata Amerika itu kena krisisnya gara-gara ini Pak Iya 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 Hal sepilih tapi total ternyata Dan ini fitur yang jarang digunakan Tetapi bermanfaat juga untuk kita Yang emang ini Pak Oke deh Kalau gitu saya lanjut ya Pak Tidak Bisa kita rangkum semuanya Nah Tadi kita sudah mencoba untuk Menganalisis sebuah Bunga pinjaman Cicilan Dan pokok pinjaman Yes Sekarang kita akan mencoba Suatu hal Pak Yaitu Bagaimana jika Fitur Microsoft Excel Digunakan Untuk sebuah Penganggaran produksi Nah ini yang jarang digunakan Kenapa Misalkan disini ada 4 kuartal Dan disini ada 3 pabrik ya Pak ya Kita memiliki 3 pabrik atau 3 divisi lah ya Dengan beberapa kriteria Berikut ada 4 kriteria Nah kita diminta untuk menghitung Supaya Berhost demandnya ini Sama dengan Total unit produksi Kalau kita hitung Satu-satu begini Pak Pusingnya Bukan main Pak Wah gak ketemu Pak Rudi Dan buang waktu banyak sekali Betul Dan ternyata Dengan menggunakan Fitur What if analysis Kita bisa memecahkan ini Dengan Sedemikian cepat Misalkan Oh kalau disini Bukan what if analysis Pak Jadi saya meloncat Sedikit Di solver Namanya Solver ya Solver Solver tools ini perlu Di Apa namanya Di keluarkan dulu Dari Edge in Windows Atau edge in Dari Microsoft Office Ya Nah Seperti yang sudah diterangkan Pak Fonty kemarin Itu berada di Tab Home ya Pak ya Di file ya File Advanced Kemudian ada Rebound Nah silahkan Cari disana Data Data Coolpax Solver Karena Saya tampilkan dulu Pak Rudy Coba Oke Tempat saya berbeda Dengan yang ada di Windows Pak Ya pakai Windows Aja Coba Kita lihat Nah ini ya Nah Kalau disini kan Solvernya sudah ada Kalau disini Di mana Di Seperti data Data Terus disini Solver sudah ada nih Nah itu dari sini Dari File Option Ya Terus add in Ini ada add in Add in Terus go Ya ini Excel add in Go Nah disini Nah tadinya Kalau solvernya ini Belum di klik Ini gak ada Ini Kita coba aja Kita coba aja Oke Hilang tuh solvernya Bener gak? Sebelah kanan guys Betul? Ya Pak Nah caranya File Option Add in Terus ini ada Excel add in Manage Ini Go Solvernya di klik Oke Tara Oke guys Saya kembalikan ke Parubia Ya terima kasih banyak Pak Ponti Ya mohon maaf Karena Apa Kita berbeda Peranti Tapi pikiran kita tetap satu Oh iya Tidak bisa menghalangi itu Jadi itu tidak bisa menghalangi Kita untuk Saling berkolaborasi Betul Oke saya lanjut ya Pak Ponti Yes Gedein dikit Parudi Di zoom dikit Parudi Oke Nah sip Nah gitu Nah disini yang perlu kita perhatikan adalah Pertama-tama Kita klik solvernya dulu nih Nah Maka Dari tool solver itu Akan menghasilkan set object Nah kita perlu pastikan bahwa Set object ini berada pada total cost Yang perlu diperhatikan itu Kenapa Karena ini yang berbasis formula Jadi disini itu sudah ada formulanya Nah dia formula yang saling mengikat Saling dependent Nah ini kan kita lihat Ada relasi formulanya Seperti yang saya bilang tadi Produksi itu akan terkait Rat dengan Cost Nah setelah itu Kita harus memilih variabelnya Variabel sel Dalam hal ini Variabel sel Yang kita maksud adalah Pabrik 1, 2, 3 Sampai dengan Kuartal 4 Total ini tidak Karena total ini hanya sum Ya Oke Setelah itu Kita bisa klik add Nah disini sudah ada Beberapa kondisi yang bisa kita Tambahkan Seperti halnya ini Each plan must product At least 20 unit Berarti Semua produk yang terproduksi Di pabrik 1, 2, 3 Dalam kuartal 1, 2, 3, 4 Itu minimal Atau minimal Sama dengan Atau lebih dari Sama dengan 20 Setidaknya semua produk itu Kriterianya harus memproduksi 20 unit Kita add Yang kedua Pabrik 1 Memiliki nilai maksimum Kapasitas 92 unit Per kuartal Atau per kuartal Oke Kita blok dulu nih Yang pabrik 1 Karena disitu Kapasitas maksimal Maka kita memilih Kurang dari sama dengan 92 unit Kriteria berikutnya Disini ada 45 unit Max 2 Ya Untuk pabrik 2 Kita blok pabrik 2 Disini ada 45 unit Dan disini Kurang dari sama dengan Karena max Maksimumnya Saya add lagi Kriteria berikutnya Di pabrik 3 Kurang dari sama dengan Karena masih tetap max Yaitu 55 Saya add Nah Hal yang paling penting Dan tidak kalah penting Bahwasannya Produksi yang kita bangun Atau yang kita buat Harus sama dengan Kapasitas Dari gudang Nah Ini harus kita Masukkan kriterianya Total produksi Karena harus sama Berarti equal Sama dengan Dengan Kapasitas gudang Kita add Kita add lagi Kalau sudah Kita bisa cancel Disini sudah ada Berbagai macam kriteria Yang sudah kita inputkan tadi Oke Kita perlu Seleksi lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima kriteria Satu Dua Tiga Empat Lima Lima kriteria Jadi sudah sama Kemudian kita Kita sebetulnya Bisa memilih Metode Algoritma Yang digunakan Tetapi dalam Kasus ini Saya menggunakan GRG non-linear Ini metode Statistik Semacam Regresi Oke Kemudian Saya solve Nah Disini Microsoft Excel Akan langsung Menghitung Dan memunculkan Nilainya Secara Otomatis Dan semua Langsung Terjawab Setelah itu Bisa kita Oke Nah Cukup sederhana Untuk penerapannya Dan disini Menjadi titik Krusial Untuk Memasukkan Berbagai macam Kondisi yang diminta Begitu Rekan-rekan Ya Di sini kan Tujuannya Optimize The total Sipping Cost Yap Jadi Kita Mau ngeliat Sippingnya Ini kan Beda-beda Di setiap Ini ya Pak Rudy ya Total shipping Costnya Ada yang 125 Ada yang 184 Ada yang 1,45 Betul Nah ini Karena beda-beda Yang paling Optimize Itu yang mana Betul Dan totalnya Itu berapa Ini kan Optimize Seperti itu Karena apa Ini nanti Saya akan dianggarkan Jika saya memiliki Cost sebesar 866 Dollar Maka Penjualan saya Harus mencapai Berapa Untuk memperoleh Labah Ya Dan ini Hal yang cukup Krusial Ketika rekan-rekan Semua Bekerja pada Perusahaan Manufaktur Ya Pak Dan bukan hanya Manufaktur Di perusahaan dagang Pun juga Memerlukan hal Semacam ini Apalagi Kalau teman-teman Sudah mulai Ke data analis Di bagian Warehouse Di sana Ada perhitungan Apa itu namanya Persediaan minimal QM Oke Nah Untuk Materi solver Kurang lebih Seperti itu Berikutnya Nah Di sini Ada sebuah Perhitungan Tadi Pak Perhitungan Saya kembalikan Ke PMT Tapi Modelnya Saya memiliki Berbagai macam Runtutan Runtutan apa Runtutan Tingkat Suku bunga Yang menjadi Penawaran Masa iya Kita harus Menginputkan Satu-satu Kan juga Melelahkan Ternyata Microsoft Excel Juga sudah Memfasilitasi Untuk bekerja Dengan Data tabel Caranya bagaimana Oke Step pertama Kita perlu Membuat Sebuah range Area Yaitu Area nya Rate Yang kita Block pertama kali Kemudian Kita masuk Ke What if Analysis Kita Pilih menu Data tabel Setelah itu Nah disini Yang membedakan Row input Kita bekerja Seperti Menggunakan Dlookup Jadi dia Berbasis row Menyamping Seperti ini Sedangkan Kolom input Kita bekerja Berdasarkan kolom Karena kita Bekerja Hanya pada Satu kolom Maka Yang perlu Saya isikan Adalah Kolom input Disini apa Saya isikan 8% Jadi yang ingin Saya ubah Value nya Adalah 8% Kita coba Invalid Isn't valid Invalid Sebentar Pak Apakah ini Masih Menggunakan Tool Sepertinya Tidak Oke Nah Nah Yang di Block area Itu bukan Cuma Apa itu Rate nya Tetapi juga Istilahnya itu Perhitungan Akan dilakukan Dimana sih Jadi area Ini perlu Kita block Saya ulangi Kembali Jadi Itu tadi Kalau bunganya Ningkat Cicilannya Ningkat Jadi yang Langkah pertama Yang perlu Kita lakukan Adalah Memblock Ini dulu Pak Supaya Tadi Tidak Bingung Teman-teman Nah Yang saya Jelaskan Tadi Sudah Cukup Jelas Dimana Row Itu kita Berkerja Dengan Multiple Column Dan Single Row Sedangkan Kolumn Kita Menggunakan Single Column Dan Multiple Row Jadi Disini Kita Menggunakan Kolumn Kemudian Interest rate Kita klik Oke Nah Seperti Pertanyaan Pak Ponti Tadi Ketika Suku bunga Itu berubah Maka Cicilan Perbulan Itu juga Akan berubah Iya Tentu saja Cuman kan Disitu Berbagai macam Tingkat bunga Dia sudah Otomatis Kan Betul Sehingga Kita Bisa Mengambil Keputusan Mana Yang Paling Presisi Untuk Perusahaan Kita Pak Ponti Atau Untuk Diri Kita Kadang Kadang Ngambil Yang Paling Rendah Ini Juga Belum Tentu Optimal Yang Paling Tinggi Ini Juga Belum Tentu Optimal Begitu Nah Ini Biasanya Diterapkan Untuk Menghitung Tingkat Bunga Plat Jadi Bukan Anuitas Tapi Plat Oke Nah Ini Untuk Materi What if Untuk Data Tabel Kemudian Untuk Skenario Atau Skenario Kita Bisa Melihat Disini Jadi Disini Ada Predict Sales Growth Pak Jadi Pertumbuhan Penjualan Itu Kira-kira Berapa Nah Disini Kita Perlu Membuat Skenario 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 Terbaik Skenario Default Skenario Terburuk Worse Oke Nah Worse Skenario Base Skenario Sama Default Skenario Kalau kita Membuat Secara Manual Berarti Kita Perlu Mengkopas Ini Ya Dan Itu Pekerjaan Yang Cukup Melelahkan Apalagi Kalau Itu Minta Membuat Lima Skenario Itu Cukup Melelahkan Juga Bagi Teman-teman Lima Skenario Sepuluh Tahun Nah Itu Tambah Pusing Lagi Bahkan Cenderung Kita Melakukan Human Error Atau Kesalahan Yang Dibuat Oleh Malus Nah Disini Kita Akan Coba Seperti Ini Kita Blok Dulu Valuenya Untuk Sebuah Parameter Yang Kita Gunakan Untuk Merubah Angka Tersebut Karena Apa Tentunya Disini Akan Terkait Dengan Angka Angka Ini Untuk Merubah Skenario Skenario Yang Ada Nah Disini Kita Bisa Menggunakan What Give Kemudian Skenario Manager Kalau Di Windows Nanti Akan Ada Add Atau Tambah Skenario Kalau Di Mac Cukup Menggunakan Tanda Icon Tambah Ini Nah Kita Bisa Memberikan Nama Misalkan Disini Normal Normal Condition Saya Oke Disini Akan Muncul Angka Angkanya Disini Dalam Persen Jadi 3,3 Persen Itu Sama Dengan 3,3 0,0 33 Dan Normal Normal Condition Kemudian Saya Oke Disini Sudah Muncul Skenario Normal Kemudian Saya Buat Lagi Disini Skenario Terburuk Dengan Sanya Juga Sama Oh Tipo Pak Terburuk Oke Saya Oke Nah Disini Karena Skenario Terburuk Saya Coba Buat Disini 0,01 Semua Jadi Cuma 1% Pertumbuhannya Pertumbuhan Penjualan Itu Cuma 1% Oke Nah Ini Skenario Terburuk Ketika Teman Teman Melakukan Kesalahan Bisa Langsung Di Edit Disini Jadi Tadi Pilih Edit Kemudian Kita Bisa Menyesuaikannya Ketika Teman Teman Mau Tambah Lagi Oke Tambah Lagi Skenario Terbaik 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 Nah Disini Misalkan Kita Semuanya Asumsinya 5% Yes Optimis Optimislah Bisa Tumbuh 5% Semua Kemudian Saya Oke Nah Lalu Bagaimana Untuk Memunculkannya Sebetulnya Gini Perhatikan Angka Yang Ada Normal Kemudian Terburuk Terbaik Oke Coba Kita Lihat Normal Show Terburuk Kita Show Angka Itu Akan Berubah Secara Otomatis Oh Iya Terbaik Kita Show Lagi Nah Ternyata Angka Itu Akan Berubah Oh Jadi Kita Prediknya Itu Kita Mau Perkirakan Berapa Terus Nanti Yang Di Atas Berubah Jadi Kalau Mau Pertembuhan Terbaik Ya harus Ikutin Penjualan Di Atas Itu kan Pak Rudi Untuk Setiap Regen Untuk Setiap Regen Betul Jadi Kita Ini Secara Otomatis Keren Jika Dilakukan Secara Manual Teman Teman Harus Membuat Satu Full Untuk Apa Ini Namanya Worksheet Dalam Satu Skenario Dan Itu Cukup Menelahkan Dulu Saya Disuruh Coba Skenarinya Gini Saya Bikin Lagi Pak Rudi Dari Nol Waduh Waduh Itu Capek Pak Tapi Mungkin Saya Kalau Ada Skenario Ini Nah Ini Kan Baru Ada Di Fitur 2007 Sampai 2021 Ini Pak 365 Juga Sudah Ada Jadi Di Zaman Kita Dulu Yang Microsoft Office Nya Juga Masih Apa Adanya Ini Belum Ada Pak Kurang Lebih Materi Dari Saya Berkisar Antara Ini Karena Waktu Pas 30 Menit Pak Pondi Yes En Say